Halo sahabat Krista, bertemu kembali di Christine Saerang, China. Kali ini saya akan membuat tote bag tanpa mesin jahit, seperti ini hasilnya. Oke, kita mulai sekarang. Pertama-tama, kita harus menyediakan bahan-bahannya, apa saja. Kain kanvas, kemudian spoon bone untuk furingnya, kemudian talitas atau webbing, dan kancing magnet, seperti ini. Lalu, peralatannya yang dibutuhkan apa saja? Kita membutuhkan gunting, jarum pentul, pensil, jarum jahit, dan benang, dan terakhir penggaris. Sederhana saja. Tidak perlu kita menggunakan mesin jahit, kalaupun kita mau berkarya. Oke, kita akan mulai melakukannya. Pertama-tama, kita siapkan kain kanvas, beserta spoon bone-nya. Kain kanvas dan spoon bone ini harus sama besarnya. Kemudian, kita samakan ujungnya, baik panjang atau lebarnya. Besarnya terserah dari sahabat-sahabat krisas sekalian. Jadi, panjang 38, lebarnya 34 cm. Itu yang saya buat saat ini. Setelah sama, kita samakan. Kemudian, kita garis semuanya ini sepanjang 1 cm. Jadi, dari lebarnya ini 1 cm, panjangnya ini 1 cm. Semua keliling, baik kanvas maupun spoon bone-nya. Kita garis. Untuk mempermudah kita pada saat nanti menjahit. Nah, seperti ini ya. Ini sudah digaris 1 cm. Ya, lebarnya 1 cm. Kemudian panjangnya 1 cm. Semua keliling dikasih garis. Ini hanya untuk mempermudah kita nanti saat menjahit dan agar lebih rapih. Begitu juga dengan spoon bone-nya. Spoon bone-nya kita sudah garis 1 cm ya. Semua keliling. Oke, setelah itu. Kita letakkan yang spoon bone-nya. Sekarang kita pegang yang kanvas. Yang kanvas ini kita lipat 2. Lipat 2. Yang bagusnya di dalam ya. Kita lipat 2. Kemudian, setelah kita lipat 2. Harus rata sama rata. Supaya nanti bentuk tasnya pun bagus. Setelah itu, kita lipat lagi. Ini kan berdua gini ya. Lipat. Kemudian, kita lipat lagi. Yang bagian atas yang terbuka ya. Kan bawahnya ini tidak terbuka nih. Nah, ini yang bagian bawah. Yang bagian atasnya, sudah kita lipat 2. Lipat 2 lagi. Kita mau mencari tengahnya. Ini sudah dapat tengahnya. Baru kita tandain dengan pencil atau ball pen. Digunting pun boleh, tapi sedikit aja. Kita kasih tanda. Di belakangnya kita kasih tanda. Di bagian dalamnya pun kita kasih tanda. Ini sudah. Ini dirantakan. Kita kasih jarum pentul. Kita kasih jarum pentul lagi. Sudah. Kemudian, yang tadi tengahnya ini. Kita sudah dapat tengahnya. Kita ukur 6,5 cm ke samping kiri. 6,5 cm ke samping kanan. Jadi, totalnya 13 cm. Ini untuk meletakkan tali pas ya. 6,5 cm ke kiri. 6,5 cm ke kanan. Totalnya 13 cm. Kemudian, kita kasih tanda. Kita kasih tanda di bagian dalamnya. Karena nanti meletakkan pali pasnya itu di bagian dalam. Sebaliknya pun demikian. Kita kasih tanda lagi. Sesuai dengan yang ada tadi. Ya, dari tengah. Nah, setelah itu. Kita mulai. Ambil talitasnya. Kualitasnya ini panjangnya. Kalau saya, saya buatnya. 130 cm. Berarti, satu pegangan pali pasnya 65 cm. Kita bagi dua ya. Kita potong dulu. Bagi dua. Panjang pasnya. Disesuaikan. Disesuaikan. Terserah sahabat krisah mau sepanjang apa. Tetapi, dua-duanya harus sama panjang. Setelah itu, kita akan letakkan palitasnya di bagian dalam. Di bagian dalam tadi, ini kan sudah ada terlihat ya. Ini ada garis. Garis yang tadi kita tandai. Kita letakkan palitasnya di bagian belakang tanda. Di sebelah sini. Jangan di bagian dalam. Nanti jadi kecil pegangannya. Di bagian luar ya. Di bagian luar. Kemudian, letakkan sepanjang 1 cm saja. Lalu, kita berikan jarum pentul. Sebelum kita jahit ya. Satu lagi. Jangan sampai terputar-putar. Nanti talinya dilakukan seperti ini ya. Dibuatnya seperti ini. Ya. Dibuatnya. Nah. Seperti ini. Lakukan juga di belakang ini. Di bagian belakang tanda. Yang 6,5 cm tadi dari tengah ya. Ditaruh di bagian belakangnya. Kita kasih lagi jarum pentul. Lalu, kita kasih jarum pentul. Yang sebelahnya kita buat seperti yang tadi lagi. Jadinya seperti ini ya. Sudah jadi seperti ini. Ya. Ingat, ini di bagian luar ya. Ditaruh. Nanti dia akan jadi di dalam. Kita jahit. Hasilnya seperti ini ya. Ini. Sudah dijahit. Nah, ini dijahit. Dijahit semua sampai sini. Ini juga dijahit semua. Double jahitannya ya. Supaya kuat. Double jahitannya agar kuat. Kita masukkan. Seperti ini. Ya. Kemudian. Kita masukkan ini di dekat yang pertama kita masukkan tadi. Ini. Baru dari bawah kita masukkan ke atas. Ini. Setelah masukkan dari bagian bawah. Kan ini kosong. Ya. Tidak ada. Kalau belakangnya kan ada garis bekas benangnya. Nah, kalau ini. Supaya double. Kita masukkan lagi di bagian ujung yang tadi baru kita masukkan. Pertama kita masukkan. Lalu. Ambil yang bagian belakangnya ini. Lewat dari benang yang sudah ada tadi. Kita bikin seperti ini. Kan ini benang yang ada kecil. Kemudian kita jahit lebih panjang daripada benang pertama. Ikutin garis yang kita sudah garis ya. Supaya rapat. Oke. Seperti itu. Jadi, dia tertutup semua. Jadi, nanti seperti garisan. Seperti di garis. Nah, kayak gini. Ini jadi double nih. Ini kosong. Ya. Kosong. Kita masukkan di paling ujung yang tadi lagi. Kemudian ini. Kita jahit lebih panjang lagi. Ini. Ini masuk di garis. Seperti ini. Oke. Ya. Terus ini masih kosong lagi. Kita masukkan yang kosong ini. Ya. Kan ini sudah berisi semua. Kita isi lagi yang kosong. Isi lagi. Yang belakangnya. Kita kasih lebih panjang daripada yang ini. Yang itu namanya menjahit double ya. Supaya tasnya kuat. Walaupun pakai tangan saja. Kita menjahit. Tapi, ini kuat. Saya sudah coba ya. Oke. Seperti itu. Dibikin supaya rapat. Kemudian. Setelah ini sudah jadi. Kita buat segitiga di bagian bawah. Kita buka ini. Kita bikin begini. Bagian ujungnya ya. Kita bikin segitiga. Kita bikin segitiga. Ini kan harusnya seperti ini. Kita masukkan tangan kita. Ke dalam. Ujungnya. Tas. Kita balikin seperti ini. Kita bikin segitiga ujungnya. Untuk membentuk bagian bawah tas. Bikin begini. Dan kita ukur ini 10 cm. Kita kasih jarum pentul dulu. Baru kita jahit ya. Kita jahit. Sebelahnya juga seperti itu. Kita jahit. Oke. Setelah itu. Setelah jadi seperti itu. Kita gunting. Kita gunting. Dan. Setelah kita gunting. Kita balikin. Tahapan pertama sudah jadi. Untuk kain kanvasnya. Ujung-ujungnya kita. Tekan-tekan ya. Supaya. Terlihat bentuknya. Oke. Seperti ini bagian bawahnya. Ini karena tadi dibentuk segitiga. Di dalamnya ya. Jadi ada bentuk bagian bawahnya. Oke. Nah. Jadi ini model yang begini. Ini udah terlihat. Modelnya. Bentuknya. Sekarang kita ke spoonboard. Spoonboard ini tadi. Ini yang sudah digaris ya. Jadi garis. Kita lipat dua. Kita lipat dua. Ini sama seperti tadi. Air can canvas ya. Kita lakukan lipat dua. Sama. Lalu. Sudah kita lewat belah ini. Kita lipat dua lagi. Untuk mencari tengahnya. Untuk apa? Untuk memasang kancing magnetnya. Kita membutuhkan bagian tengah. Kita kasih tanda pakai pincel. Seperti ini. Kemudian belakangnya. Kemudian bagian dalamnya. Bagian dalamnya kita kasih tanda. Sesuai dengan yang tadi ini di sini ya. Kita kasih tanda lagi. Jadi sama. Kita kasih tanda. Oke. Kemudian. Kita kasih curung bentuk. Empat aja. Tujuan bentuk dulu. Di sini. Karena bagian atasnya juga akan kita buka. Untuk memasang kancing magnet. Ini kita tadi sudah dapat tengahnya. Ini ada tengahnya ini. Bagian dalamnya juga kita kasih. Gambar tengahnya ya. Lalu dari tengah ini. Di bagian dalam. Ini dibuka. Kita ukur 4 cm dari titik tengah. Atas ini. Yang tengah. 4 cm ke bawah. 4 cm dari sini ke sini. Dari sini ke sini 4 cm ya. Kasih titik. Kita ambil kancing magnetnya. Lempeng. Yang lempeng. Yang lempeng. Seperti ini. Seperti ini. Di bagian titik ini. Bagian titik ini. Ini penting ya. Untuk memasang kancing nanti ya. Ini sudah kita kasih titik. Kita taruh titik ini di lubang. Ini kan ada lubang ya. Yang ada titik ini. Pas ditaruh lubangnya di tengah. Lalu selain ada lubang yang di tengah. Di samping-samping ini juga kan ada. Yang memanjang lubangnya. Kita kasih tanda juga yang memanjang itu. Karena nanti itu kita akan lubangin. Kita akan gunung. Kita garis-garis begini. Di garis-garis yang bagian lubangnya ya. Untuk tanda. Nah. Jadinya seperti ini ya. Lihat yang datang. Pas ditaruh. Ini tadi titiknya yang di tengah. Kemudian. Ini kan tadi begini. Ini bagian yang garis-garisnya. Ini ada garisnya. Dikasih garis. Karena nanti kita akan lubangin ini. Kemudian di sebelahnya juga. Di balik. Kita balik. Sebelahnya juga kita pasang. Dari tengah-tengah tadi. Yang garis yang tengah tadi. Turun 4 cm juga. Kita kasih titik di sini. Kita taruh juga yang lempeng ya. Kancing magnetnya lempeng. Taruh di sini. Dan kita kasih garis. Yang lubang yang garis persi panjang itu. Nah. Sudah ada. Kemudian ini kita akan gunting. Kita akan gunting. Ini yang sudah kita pandaiin tadi. Kelihatan enggak? Ini ya. Ini sama ini sebelah. Ini yang 4 cm tadi ya. Dari atas 4 cm. Terus kita kasih titik. Dan samping-sampingnya kita tandain. Dan yang ini kita akan gunting. Untuk dilobangin. Kita lipat 2 cm. Dan yang bagian-bagian tengahnya kita lubangin. Yang ada garisnya tadi. Ini juga. Ini. Ya. Kelihatan enggak? Belum-belum kelihatan ya. Lalu yang di garis persegi panjang yang tadi. Kita gunting. Ini kan dilipat. Nah. Ini sudah ada lubang. Lalu kita ambil kancingnya. Ini. Kita masukkan di. Yang kita sudah gunting tadi. Ini ada lubang. Ini ada lubang. Ini ada lubang. Ini kan modelnya begini ya. Masukkan ini. Nah. Muncul ya. Lalu lempengnya pun dimasukkan. Kalau saya suka pakai. Apa namanya? Kasih tengah-tengah juga boleh ada. Sisanya ujung-ujung itu bisa. Ini. Terus kita buat begini. Kita tekan. Ya. Sudah dikembangkan ini. Kasih lagi ini. Ini ya. Satu lagi. Masukkan lagi. Ini ya. Sudah masuk. Masuk. Kelihatan ya. Ini. Lalu lempengnya satu lagi dimasukkan di sini. Untuk menutup dia nanti. Nah. Lalu. Kita tutup begini. Tekan ya. Yang kiri ke kanan. Yang kiri ke kanan. Sudah rapat. Ini hasilnya. Nah. Sudah. Nempel. Ini kancing magnetnya. Ini kancing magnetnya. Oke. Nah. Lalu pinggirannya kita jahit sama seperti tadi. Jahit pinggirannya ya. Kita jahit. Kita akan jahit. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Ini. Ini dari sini aja. Kita tusuk dari bagian atas. ke bawah. Kita tarik. Masukkan lagi. Ini dari bawah ke atas. Ini. Sesuai garis yang sudah digaris. Supaya rapi. Ya. Nah. Ini kan lubang ya. Eh. Nggak ada benangnya. Kita masukkan lagi. Ke yang pertama tadi. Ini namanya double. Lalu bawahnya. Lebih panjang dari yang. Nah. Seperti ini. Kita jahit terus. Sampai se. Besar. Setelah. Kita jahit sekelilingnya. Kita jahit sekelilingnya. Ini juga. Sudah dekat di masuknya. Lalu kita buat. Ini. Segitiga. Dicampur dulu. Barangkumpulnya semua. Kemudian. Kita buka. Ya. Ini. Kita buat segitiga. Seperti ini. Sebelahnya juga ya. Dicampur tiga ya. Lalu. Sama seperti yang kanvas tadi. Ini. Kita. Ukur lima senti. Kesamping. Dari tengah sini. Lima senti kesini. Lima senti kesini. Jadi totalnya sepuluh. Sepuluh senti. Nah. Kita kasih jarum pentul dulu. Supaya. Ya. Nggak. Lari-lari. Sepuluh senti. Oke. Kemudian kita jahit. Kita jahit. Jadi. Seperti di garis ya. Hasilnya seperti ini. Sahabat kerisa. Ini hasilnya segitinya sudah. lalu kita gunting kira-kira 1 cm kita sisakan 1 cm sebelahnya juga kita gunting kita sisakan 1 cm kemudian kita buka ya kita masukkan tadi kampas yang sudah jadi ini tetap posisinya seperti ini ya jangan dibalikan dulu kalau yang ini memang sudah dibalikan kita masukkan tarinya pun dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam sebelumnya kita buat ini yang di tengah kita gunting dulu untuk nanti membuat jalan mengeluarkan tas bagian luarnya nanti kita jahit lagi yang penting ya tapi kalau yang tidak nyatu sudah terbuka kemudian ini harus sama rata ya talinya ini memang terlipat ya harus dilipat ya dilipat rata ini semua harus sama kita kasih jarum pentul sebelum kita jahit se besar 1 cm tadi yang sudah ada garisnya ini kan masih ada garisnya nih nah nanti jahitnya sebesar itu 1 cm kita kasih jarum-jarum pentul dulu ujung sama ujung harus ketemu ujung sama ujung dulu harus ketemu ini ya harus ketemu ya ini yang ini boleh ke sini ini boleh ke sini nah kalau buat saya ini seperti ini jahitnya tidak dibuka begini ya tidak dibuka tapi saya lipat begini ke bagian sini ini begini kemudian kita kasih jarum pentul semua ini kita kasih jarum pentul ya dan ini terus terus semua sekelilingnya ya sudah dikasih jarum pentul sekelilingnya ya lalu kita jahit jahit semua sekeliling ini kita jahit ya setelah kita jahit semua sekarang kita mulai keluarkan ini tadi sudah dikasih lubang ya kita keluarkan kain yang bagusnya ini kita keluarkan kita keluarkan kita keluarkan kita keluarkan dan kain yang spoon bone kita masukkan ke bagian dalam masukkan masukkan ke dalam tas sebelumnya kita mau jahit bagian ini juga boleh kita jahit dulu lalu ininya ya kita jahit yang tadi lubang untuk mengeluarkan kain kanvasnya kita jahit dulu kita jahit pakai tangan juga ya setelah kita jahit baru kita masukkan lalu ini sudah di jahit ya biar kita jahit kembali bagian ini jadi ini kan sudah di dalamnya lalu kita rapihkan jika ada yang seperti ini kita bisa gunting kita rapihkan kita kasih jarum pentul lagi agar kita nanti bisa jahit sekelilingnya setelah kita kasih jarum pentul terus sekelilingnya ya kita kasih jarum setelah kita kasih jarum pentul semuanya ya lalu kita jahit satu cm dari atas satu cm ini jahit sekelilingnya sudah jika sudah jahit sudah selesai ini hasilnya seperti ini setelah dijahit setelah dijahit jadi lebih kuat ada yang bagian dalamnya pun seperti ini bagian dalamnya ya nanti bisa divariasi saya ini bikin pakai ada kantong lagi ya disini saya buat kantong dan ini ada hasil karya saya krisa collection ini kantongnya nanti bisa lihat di youtube yang lain juga tutorial bagaimana cara membuat kantong di dalam tote bag ya ini hasilnya ya seperti ini oke selamat mencoba demikianlah cara membuat tote bag tanpa mesin jahit semoga berguna dan bagi sahabat krisa yang ingin menekuninya ini pun dapat menghasilkan cuat selamat berkarya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati